Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami akan menjelaskan sedikit tentang Explanation of Translation Theory According to Expert Dimana saya Anggun Pratiwinebaho dan teman saya Nurul Asyikin Sebelum kepenjelasan kami akan membacakan Tentang apa yang akan kami bahas Yaitu 1. Definition of Translation 2. Definition of Translation According to Expert 3. Example from Sentence from Statement of Expert 4. Klotion atau Kesimpulan Pembahasan pertama dan kedua akan dibacakan oleh teman saya Nurul Asyikin Kepada teman saya Nurul Asyikin, saya persilahkan Definition of Translation Etimologically, the word translation is a derivative of the word translated Which is an absorption from the Arabic terjemah In English, the word translation is a colored translation Definition of Translation According to Expert 1. According to David Kristal David Kristal, a linguistic expert, defines translation as a natural term that refers to the activity of changing the meaning of expression in the search language into another language. The translation media usage can be spoken, written or sings or gesture. 2. According to Brazil in Brazil in Arguez that translation is the transfer of message and ideas from the search language to the target language but in written unspoken form. 3. According to Nida and Taber Manuel, Nida and Taber in their book entitled The Theory and Practice of Translation defines translation as an activity to find the equivalent of the search language into the target language. With a note, the equivalent usage has the closest meaning to the search language in the context of language. 3. In the context of language and culture. Baiklah, saya Anggun Pratiwi akan menjelaskan, melanjutkan pembahasan tentang example sentence from the statement of expert, yaitu 1. Example from word for word translation. Dalam metode penerjemahan kata demi kata, kalimat akan diterjemahkan satu demi satu kata secara berurutan tanpa memperhatikan konteksnya atau contohnya. Contohnya, contohnya atau eksempelnya, 1. Or 1. Ibu pergi ke pasar yang jika ditranslatkan menjadi mother go to market. 2. Saya membeli sebuah buku, yang jika ditranslatkan menjadi I am, buy a book. 3. Ayah membaca koran, yang jika ditranslatkan menjadi father, read a newspaper. 4. Yang kedua, example from literal translation. 5. Penerjemahan harfiah, menurut Newmark, biasanya digunakan untuk menerjemahkan istilah budaya yang meliputi ekologi, benda budaya atau artefak, budaya sosial, organisasi, adat, kegiatan prosedur, dan konsep, serta politik dan tata kelola. 5. Contohnya atau eksempel, 1. Tari Tortor adalah tari daerah suku Batak Toba, yang jika ditranslatkan menjadi Tortor dance is a dance of the Toba Batak tribe. 6. Kedua, angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat, yang jika ditranslatkan menjadi Angklung is a traditional musical instrument from West Jawa. 7. Ketiga, example from, example for translation. Biasanya, penerjemahan bebas ini berbentuk prafrasa yang bisa lebih panjang atau lebih pendek dari teks aslinya. Contohnya, all example-nya, 1. Aku punya buku baru yang bagus, apakah kamu mau meminjamnya? Yang jika ditranslatkan menjadi lebih pendek yaitu, I have a great new book. Do you want to borrow it? Yang kedua, saya akan pergi ke rumah nenek saya di kota karena nenek saya mengadakan pesta. Dan jika ditranslatkan menjadi I'm going to my grandma house in the town because my grandma having a party. Yang berikutnya, atau yang keempat, conclusion atau kesimpulan. Conclusion from the explanation above are, 1. All explanation about translation according to expert can all be used but used in place. 2. Do not change the meaning of the source language when translation to the target language. 3. Can be understood by a read of Listernen when translation. Baik, itu tadi hasil presentasi kami atau hasil penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pengucapan kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.